Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sama-sama saling menasihati dan juga saling belajar di dalam firman Tuhan pada sore hari ini Dengan judul memilih keputusan yang tepat Bapak Ibu serta seri kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 saya akan bacakan Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba Bapak Ibu serta seri kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 Di mana Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus pada masa itu Orang-orang yang telah menjadi percaya Di mana dia mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab Merupakan sebuah peringatan untuk kita pada zaman akhir atau pada saat ini Kenapa? Ada ketika di dalam kehidupan kita Ya sebagai orang-orang yang percaya Ketika kita tidak belajar dari sejarah Atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita Dan ketika kita mengabaikan peristiwa demi peristiwa tersebut Tentu kita sebagai orang-orang percaya pada masa ini atau zaman ini Mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi sebuah kesalahan Apa yang menjadi sebuah peringatan Yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Tetapi di dalam Alkitab Paulus menjelaskan dengan sangat jelas Bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup Artinya bahwa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau ini Perlu kita lihat supaya apa? Supaya menjadi sebuah peringatan bagi kita Tujuannya supaya jangan lagi melakukan kesalahan yang sama Itu adalah tujuan daripada nasihat yang disampaikan Paulus Kalau tidak belajar Kita tentu Tidak Tidak akan menjadi sebuah Buat peringatan di dalam kehidupan kita Maka disini Paulus memberikan sebuah peringatan Nah di dalam kejadian pasal yang ke-19 Ayat yang ke-8 Disitu ada contoh Dimana orang yang mengambil keputusan yang salah Kalau kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-13 Ayat yang ke-8 sampai ke-13 Itu adalah sebuah peristiwa Dari mana kejadian yang menimpa di dalam kehidupan Lot Dimana dia adalah masih keluarga daripada Abraham Lot ketika masih mengikut Atau masih menjadi satu bersama-sama dengan Abraham Iman daripada Lot bisa dikatakan masih aman Artinya dia masih memiliki satu iman Dimana dia masih beribadah Melakukan hal segala macam Tetapi ketika Satu masa ketika dia Berpisah Berpisah jalan Harus berpisah jalan dengan Abraham Dan dia memilih tempat Yang dianggapnya baik Yang dianggapnya Itu bisa menguntungkan Dia dan seluruh keluarga Dan ternak dan segala macam yang dia miliki Maka dia memilih tempat tersebut Yaitu apa? Di lembah daripada Sodom Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu adalah tempat yang tepat Untuk memelihara Merawat Dan juga memberinya kehidupan Kenapa? Karena pada masa itu Aliran sungai Sangatlah penting Bagi kehidupan setiap manusia Dan pada saat ini pun juga kita sebagai manusia Pasti memerlukan yang namanya air Untuk menyiram Untuk minum Untuk mandi dan hal segala macam Pada masa itu pun juga sama Air sangat penting Ketika tidak ada air Maka tidak ada kehidupan Kenapa? Karena Tumbuhan Tidak akan bisa bertumbuh Hewan-hewan Mereka perlahan-lahan Akan mati lemas Dan juga termasuk manusia Perlahan-lahan Mereka akan mati lemas Kenapa? Karena tidak ada air Yang bisa mereka minum Mereka masih Ketika masih bisa makan Ya mereka masih bisa hidup Tetapi ketika sudah tidak ada air Perlahan-lahan mereka akan lemas Dan meninggal Maka apa yang terjadi? Ini adalah satu keputusan Yang salah dilakukan oleh Lot Maka ketika dia mengambil Keputusan untuk mengambil Daerah tersebut yang subur Dan perlahan-lahan Dia mulai masuk Ke kota Sodom dan Gomorrah Dan di dalam kehidupan disitu Inilah menjadi satu titik Dimana kehidupan kerohanian Abraham Eh Lot dan keluarga Mulai terpengaruh Kenapa? Karena faktor lingkungan Yang tidak mendukung Perlahan-lahan Ya tergerus Ya iman mereka Pemikiran mereka Sikap mereka Bukan lagi Sejalan dengan Tuhan Tetapi sejalan dengan Keinginan duniawi Artinya apa? Artinya karena Lot mengambil Keputusan yang salah Ini adalah satu contoh Yang bisa kita lihat Yang dicatat di dalam Firman Tuhan Nah Saudara Ketika Lot mengambil Satu keputusan yang salah Ada konsekuensi Dimana Jiwa dia Tersiksa Dia kehilangan Segala harta Miliknya Ya kenapa? Karena Sodom dan Gomorrah Dimakan api Ya dibakar oleh Tuhan Nah lalu Istri Lot juga sama Ya karena hatinya Ya masih belum merelakan Ya milik dia yang berada Di kota Sodom tersebut Akhirnya dia menoleh ke belakang Padahal Malaika sudah memberikan Sebuah peringatan Jangan menoleh Tetapi dia Menoleh Dan akhirnya apa? Istrinya Menjadi tiang garam Lalu Lot Dia melakukan Satu hubungan badan Dengan kedua Anaknya Meskipun secara tidak langsung Ya Lot Tidak melakukannya Tetapi Itu adalah satu Yang dilakukan oleh Anak-anak daripada Lot Artinya kenapa? Karena dia Anak-anak ini Mulai terpengaruh Ya dengan pergaulan-pergaulan Yang terjadi Di dalam kehidupan Kota Sodom Nah Saudara Itu adalah contoh Dan akibat Yang terjadi Di dalam kehidupan Orang-orang yang percaya Nah maka pada hari ini Pilihan-pilihan yang membawa Pengaruh besar Di dalam kehidupan kita Pun juga Perlu kita menjadi Sebuah perenungan Di dalam kehidupan kita Tidak terlepas Ya itu semua tercatat Ya di dalam Firman Tuhan Maka pada hari ini Boleh kita kembali Bersama-sama diingatkan Ya ada Beberapa hal Yang menjadi pilihan-pilihan Yang bisa membawa Pengaruh besar Dalam kehidupan Terkhususnya Di dalam iman kita Hal yang pertama adalah Memilih Tuhan Yesus Kita akan bersama-sama Melihat di dalam Matius pasal yang ke-11 Matius pasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 Matius pasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 Sampai dengan 30 Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat ketenangan Sebab Kuk yang kupasang itu enak Dan bebanku pun ringan Saudara Di dalam kehidupan kita Apakah kita mau memilih Tuhan Yesus Ya sebagai satu Kepercayaan Satu iman kita Apakah kita Mau mengikut Yesus Atau tidak Itu menjadi satu hal Yang Menjadi satu hal yang perlu Bersama-sama kita kembali mengingat Ketika kita mengikut Yesus Ya mengambil satu keputusan Mengapa Kita mengambil keputusan tersebut Kita boleh kembali bersama-sama mengingat Setiap keputusan Setiap Apa yang kita putuskan Dan kita ambil dalam kehidupan kita Lalu Apakah kita mau menjadi Murid Tuhan Ya Apakah kita mau menjadi Murid Tuhan Ini yang perlu terkadang Menjadi sebuah perenungan Di dalam kehidupan kita Ya Bahwa Kita Ketika kita mau Menjadi murid Tuhan Artinya Kita tahu Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita lakukan Sama dengan ketika kita memutuskan Apakah ketika kita mau Mengikut Yesus atau tidak Kita sudah tahu Apa yang harus kita kerjakan Ketika kita memang Benar-benar dari hati kita Memilih Yesus Di dalam kehidupan kita Ya itu tentu Kita apa Mau Melakukan Mengerjakan Ya dan juga Melakukan apa yang menjadi sebuah Gendak daripada Tuhan Mungkin Kalau misalkan Ketika kita ditanya Apakah kita mau Mengikut Yesus atau tidak Apakah kita mau menjadi Murid Tuhan Ya tentu Bagi kita yang terkadang Yang bagi kita yang mungkin Sudah dibaptis Ya sejak kecil Pasti akan Menjawab Sejak kecil Saya sudah dibaptis Saya tidak tahu apa-apa Apakah Itu menjadi satu hal Yang Jawaban kita Tentu ketika kita bertumbuh Semakin dewasa Kita perlu Mengambil satu sikap Kenapa kita memilih Yesus Saya sedikit satu kesaksian Yang boleh saya bagikan Ketika saya Percaya Yesus Awalnya Bukan karena Keluarga Ya karena Siapa Karena Guru agama Karena guru agama Di sekolah Kesengkanaan Saya dulu sekolah di Kesengkanaan Di Tanggerang Dan ketika Saya ingin masuk Ketika saya Bergerja Atau bersekolah minggu Pertama kali Di gereja Yesus Jati Itu karena satu Pertama adalah Karena dorongan nilai Karena pada Saat Saya bersekolah Ya ada Guru sekolah agama Memberikan Satu Kesempatan Ya bagi Kita Ya semua murid Yang mendapatkan Nilai tambah Bisa Datang ke sekolah minggu Mencatat Ya ceritanya Ya siapa Siapa pembawa firmannya Dan setelah itu Minta Untuk di Tanda tangan Dan lalu esok harinya Diserahkan kepada Guru agama Di sekolah kesengkanaan tersebut Dan itu Ada nilai plus Nilai tambah Dan bagi Kita Ya murid-murid Kelas 1 SD Itu sangat Penting Ya mesti sangat Membuat kita tertarik Ya sehingga Banyak Hampir seluruh Satu kelas itu Datang Ke sekolah minggu Nah perlahan-lahan Ya awalnya Karena nilai Ya SD SMP Nah begitu Ingin masuk ke dalam Sekolah Begitu ingin masuk ke SMA Ya menjelang Masuk SMA Disitu Satu Panggilan Ya dimana Saya harus Memberanikan diri Meminta izin Ya kepada orang tua Untuk dibaptis Kenapa? Karena pada saat Kegiatan Bina iman Ya di salah satu Gereja cabang Disitu Ketika saya berdoa Maju ke depan Memohon roh kudus Puji Tuhan Ya roh kudus Telah tercurah Di dalam kehidupan Saya Pada saat saya masuk Pada saat saya SMP Kelas 3 Nah Lalu ketika balik Dan ketika Ngobrol ya Dengan guru-guru Ya dan juga Dengan kakak-kakak Pembina Ya pada saat itu Mereka mendorong Kamu harus segera Dibaptis Ya harus segera Dibaptis Kenapa? Karena Satu Ya karena Sudah roh kudus Artinya Tuhan sudah memilih Kamu Ya untuk bisa Percaya Bisa beriman Dan juga Membaptis diri Di gereja justus Yati Pada saat itu Bergumul Ya bertanya Maksudnya Bertanya-tanya Oh gak Yaudah akhirnya Memberanikan diri Minta izin Ke orang tua saya Awalnya Enggak diizinkan Kenapa? Karena kekhawatiran Ya masa remaja Dan orang tua Juga latar belakang mereka Pada saat itu Belum Kristen Terutama yang tidak Memberi izin adalah Papa saya Karena ketika saya Dibawah umur Ketika ingin Membaptis Harus ada Rekomendasi atau Tanah tangan dari Pihak orang tua Dan itu Tidak direkomendasi Oleh papa saya Yaudah Mungkin pada saat itu Kecil Yaudah Biasa aja Nah Lalu Selang beberapa Tahun Ya tepatnya Kurang lebih Pas SMA Ya kelas kedua Begitu saya ingin Masuk kelas dua SMA Saya kembali Meminta izin Untuk dibaptis Dan dengan 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 Obrolan-obrolan Yang alot Dan Papa saya Berkata bahwa Ketika Kalau kamu ingin Memang memaksa Ingin dibaptis Harus tahu ya Konsekuensinya Yaitu apa Ya kamu gak boleh Labil Gak boleh bimbang Kenapa? Karena Pada saat itu Papa saya memandang Bahwa sebuah agama itu Jangan dianggap Main-main Artinya bahwa ketika Hari ini dibaptis Begitu nanti lulus SMA Atau masuk kuliah Pindah agama lagi Dan segala macam Jangan sampai itu terjadi Di dalam kehidupan Anaknya Pada saat itu Dan itu tidak Mau ayah saya Terjadi di dalam kehidupan saya Maka setelah Mungkin melihat ya Tatu tekat saya Untuk dibaptis Yaudah Akhirnya dia memberi izin Merekomendasi Dan puji Tuhan Saat itu Mengajukan diri Mengikuti katekistasi Dan dibaptis Nah Jadi itu satu kesempatan Yang Menjadi sebuah keputusan Ketika saya ingin Mengikut Tuhan Ya memberi diri di baptis Dan Saya terlalu teringat Ya Jangan Memainkan Agama Atau jangan menjadi pelimpulan Berpindah-pindah agama Harus ditekuni Harus di Ikuti terus Seumur hidup kamu Dan sampai saat Dengan saat ini Puji Tuhan Saya bisa Ya Mengikuti Atau menjadi Mengingat Apa yang menjadi Sebuah nasihat Dari Bapak saya Dan perlahan-lahan Ya puji Tuhan Ya Tuhan memimpin Nah sehingga Bisa mengambil Satu langkah Yang serius Dalam kehidupan saya Itu masuk ke dalam Sekolah Tinggi Teologi Nah sampai dengan saat ini Nah itu adalah satu hal Mengambil sebuah keputusan Memilih Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kita Kenapa Kita dikatakan Ya di dalam Matius Pasal yang ke-12 Kita harus memilih Ya Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Karena kita tahu bahwa Pilihan Ini adalah sebuah hal Yang sangat terpenting Di dalam kehidupan kita Bukan hanya Mempengaruhi hidup kita sekarang Tetapi hidup kita Yang akan Datang Kenapa Artinya bahwa ketika Kita memilih Yesus Di dalam kehidupan kita Kita pun juga bukan hanya Sembarangan Ya memilih Ya Yesus Dan tanpa melihat Pengajaran-pengajaran Di balik Itu semua Kenapa Karena ketika kita percaya Kepada Yesus Tanpa kita melihat Pengajarannya Tentu Itu tidak akan membawa kita Kepada keselamatan Karena yang terpenting adalah apa Ketika kita beriman Kepada Yesus Kristus Kita tentu akan Harus mengikuti Apa yang menjadi perintah Dan apa yang menjadi ketetapan Yang disampaikan Di dalam firmannya Bukan ketetapan Yang dibuat Yang diatur Oleh manusia Artinya apa Ketika semua itu Diatur oleh manusia Kebijakan ketetapan Dan pengajaran Yang dibuat oleh manusia Tidak akan Membawa kita Kepada Keselamatan Kenapa Karena Yang bisa membawa kita Kepada keselamatan Adalah siapa Yesus Kristus Di kolong dunia ini Tidak ada yang lain Artinya yang menuntun kita Adalah firman Kebenaran ini Dan keputusan kita Bukanlah yang Akan mempengaruhi hidup kita Dalam dunia ini Bukan kita Memilih Yesus Bukan untuk bergaya-gaya Menganggap orang Bahwa kita adalah Orang yang kasih Dan segala macam Tetapi ketika kita Memutus atau memilih Yesus yang benar Yang tepat Adalah untuk apa Nanti kelak Ketika kita dipanggil Kita mempercayai Ketika kita Beriman Dan percaya Akan ada kebangkitan Di dalam Yesus Kristus Itulah yang harus kita kejar Kehidupan yang kekal Yang akan menjadi Suatu tujuan hidup kita Yang akan datang Maka saudara Ketika memilih Yesus Bukan sesuatu hal pilihan Yang karena pasangan Karena teman Karena kita beribadah Karena ada Sesuatu hal yang kita inginkan Bukan hal yang seperti itu Saudara Kita harus melihat Kedepan Karena akan membawa kita Pada keselamatan Artinya Ketika kita memutus Memilih Yesus Harus dari hati Kita yang paling dalam Saudara Inilah yang hal yang pertama Pilihan Pilihannya akan membawa Pengaruh besar Di dalam kehidupan kita Ketika kita salah Memilih Pengajaran Tentu akan membawa kita Kepada apa Hal-hal yang bersifat Dunia Tetapi ketika kita memilih Tuhan Yesus Dan pengajaran yang benar Yang sesuai Dengan kebenaran Tentu akan menuntun kita Pada Keselamatan Kita akan lihat Hal yang kedua Hal yang kedua Yang menjadi satu hal Yang pilihan Yang akan membawa Pengaruh besar Di dalam kehidupan kita Terkhususnya juga Salah satu dalam Iman kita Yaitu adalah Di dalam memilih Karir Di dalam memilih Karir Pada hari ini Mungkin Kita juga Ngerin tahu ya Satu rencana Daripada Tuhan Pada hari ini Ya tadi Siang ada ngobrol-ngobrol juga Dengan salah seorang Pemuda Dan pada saat ini Memang menjadi sebuah Keputusan yang Menjadi dilema Kenapa? Karena ketika memilih karir Ketika kita menjadi seorang yang Baru Beranjak Ya muda Masuk ke dalam Kondisi yang lebih Baru-baru Masuk ke jenjang karir Tentu kita ingin Sesuatu hal yang Menguntungkan Dan tanpa kita berpikir panjang Apakah itu akan mempengaruhi Iman kita Atau tidak Maka ketika kita memilih Karir Dunia itu terus berubah Dan memilih karir yang tepat Adalah sesuatu yang sangat penting Maka ketika kita memilih Sesuatu Karir yang Salah Artinya kita Menganggap bahwa Ya udah Kita ambil Tanpa kita memikirkan Sisi daripada iman kita Kita tahu Pada saat itu Sabtu harus masuk Dan kita tetap Mengambil sebuah langkah Dan mungkin kita Berpikir bahwa Ini sesuatu hal yang Ya sebuah hal yang Biasa saja Tetapi Lama tahun Kalau kita menjadi Sebuah kebiasaan Dan kita sudah merasa nyaman Dan kita berasa bahwa Wah Sudah merasa Nyaman Ya dalam sebuah perusahaan tersebut Dan itu akan Akhirnya akan membuat kita berat Untuk apa? Meninggalkan Pekerjaan kita Kenapa? Karena kita bisa lihat Banyak dari sodasiman kita Yang berat Untuk mengambil sebuah keputusan Untuk apa? Tadi Memilih Untuk lebih dekat Dalam Tuhan Kenapa? Karena tadi sudah Nanggung Ya mungkin sudah Mendekat masa pensiun Dan segala macam Kenapa? Karena dari awalnya Kita sudah memilih Satu langkah yang salah Karena kita telah memberikan Sebuah kesempatan Ya untuk apa? Tadi Kita dikuasai oleh Sebuah jabatan Sebuah salari Sebuah fasilitas Dan hal segala macam Mungkin sulit ya Untuk kita Terima Maka disini Menjadi satu hal Bahwa Dunia Akan Terus berubah Dan akan memilih Sebuah karir Yang tepat Ada sesuatu yang sangat penting Di dalam kehidupan kita Maka pilihan yang salah Kadang-kadang bisa menghancurkan Keuangan kita Kalau kita memilih karir Ya dan pilihan ini Yang salah-kalang salah Ini juga bisa menjadi Sebuah hal Yang menghancurkan Di dalam keuangan kita Kenapa saudara? Ya karena Ketika Mungkin salah Mengambil sebuah keputusan Kebijakan Terutama di dalam Sebuah bisnis Kalau kita Salah mengambil Sebuah langkah Ya memang Kalau misalkan Orang bilang Dalam sebuah bisnis Kalau tidak berada Menghalangkah Kita tidak akan tahu Apa yang akan terjadi Tetapi Yang menjadi satu hal adalah Itu yang menjadi Sebuah konsekuensi Yang akan diterima Maka ketika Kita memilih karir Ketika pilihan itu salah Kadang-kadang Itu akan bisa menghancurkan Keuangan kita Jadi inilah Yang menjadi satu hal Yang bisa kita lihat Ya Ketika memilih Karir Harus ada satu Konsekuensi Yang akan kita terima Di dalam kehidupan kita Lalu juga Karir bisa mempengaruhi Hubungan kita Ketika kita salah memilih karir Akan mempengaruhi Hubungan kita Kenapa? Karena dengan Mempengaruhi hubungan kita Di dalam apa? Tadi mengenai Sebuah pernikahan kita Kalau misalkan Di dalam kehidupan kita Ya Sejak muda Kita Bekerja Dengan sangat keras Ya Dan kita mati-matian Ya Dan waktu kita Kita pakai untuk Bekerja Bekerja dan bekerja Terus Ya Sampai Kita melupakan Keluarga kita Pelahan-lahan pun Juga ini kan Bisa mempengaruhi Ya Keutuhan di dalam sebuah rumah tangga Dan karir ini pun Juga Kadang-kadang salari Di dalam pasangan pun Juga bisa menjadi Apa? Tadi Akan membuat sebuah Kehidupan di dalam rumah tangga Akan di Goya Akan diambang ke Hancuran Kenapa? Karena Tadi Ya Salari Ketika ada yang lebih besar Ya mungkin pasangan kita Lebih besar Kadang-kadang kita Jadi apa ya Jadi kayak persisian Antara satu dengan yang lainnya Menganggap bahwa Ketika kita mendapatkan Sebuah penghasilan yang besar Kita yang akan menjadi pemimpin Kita yang akan Mengatur Dalam sebuah rumah tangga Dan Kadang-kadang itu terjadi Di dalam kehidupan Sebuah rumah tangga Maka ini menjadi satu hal Yang perlu kita bersama-sama renungkan Ya Di dalam memilih karir Nah Lalu kita pun juga bisa melihat Ya Bahwa Ketika kita salah Atau ketika karir ini Bisa mempengaruhi hubungan kita Yaitu dengan hubungan kita Dengan Tuhan Tadi Kalau Kita lebih Ketika kita Ingin bekerja Dan Tanpa kita melihat Ya Apakah Satu pekerjaan ini Sehari sabat Itu libur Atau kita masuk Dan kita Ya mengambaikan itu Kita tetap lebih memilih Karir ini Tentu Ini akan apa Mempengaruhi Kerohanian kita Di dalam kehidupan kita Kepada Tuhan Kenapa? Karena kita lebih Memilih Keuntungan secara Jasmani Kita lebih memilih Kesenangan secara Jasmani kita Dengan apa? Dengan kita memilih bahwa Karir ini adalah sesuatu hal yang tepat Tuhan adalah nomor yang kedua Sudah Maka ini menjadi satu hal Yang bisa kita Lihat ya Di dalam Matthew Pasal yang ke-6 Ada satu contoh Yang bisa kita lihat Matthew Pasal yang ke-6 Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Sudah tak? Kadang-kadang inilah Yang menjadi sebuah Kekhawatiran Di dalam kehidupan kita Bahwa Kadang ini juga menjadi Sebuah dilema Bagi kita bersama-sama Ketika kita sudah memilih Sebuah usaha Yang sejak awal Sudah Masih Beraktifitas Di dalam hari sabat Dan juga Mungkin ketika kita Memilih Karir Dan sudah terlanjur Sudah nyaman Dan segala macam Kadang-kadang ini menjadi Satu hal Yang Terkadang menjadi sebuah Dilema Dalam kehidupan kita Untuk kenapa Dilema Ya karena kita Berat untuk meninggalkan Itu semua Tetapi Kalau kita bisa Kembali bersama-sama Melihat dalam sebuah Nasihat yang disampaikan Matius Bahwa Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Artinya bahwa Ketika kita memilih Mali Bahwa kita harus Memprioritaskan siapa Utamakan Tuhan Di dalam kehidupan kita Utamakan Tuhan Di dalam setiap Keputusan yang kita Ambil Saudara Kita melihat Dari sisi Rohani Dan juga dari sisi Jasmani Apakah Setiap keputusan ini Bertentangan Dengan kebenaran Atau tidak Saudara Maka juga yang kedua Dikatakan Jangan tamak Jangan tamakkan uang Jangan tamakkan uang Kenapa? Karena ketika Tadi ketika kita sudah melihat Sesuatu hal yang Indah Sesuatu hal yang Menggoda kita Terutama dalam hal Sebuah materi Fasilitas Atau sebuah jabatan Kadang-kadang kita Di dalam memilih karir Dan juga yang berikutnya adalah Memilih pasangan hidup Memilih pasangan hidup Wah ini yang terkadang menjadi sebuah pro dan kontra Yang masih terjadi Perbincangan Pembicaraan yang sangat seru Terutama di kalangan Para pemuda-pemudi Kenapa? Karena Di dalam ketika memilih pasangan hidup Bahagia atau tidak Ada di tangan kita Amsal pasal yang ke-12 Ayat yang ke-4 Kita boleh bersama-sama melihat Amsal pasal yang ke-12 Amsal pasal yang ke-12 Ayat yang ke-4 Istri yang cakep adalah makota suaminya Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit Yang membusukkan tulang suaminya Saudara Ketika kita memilih pasangan hidup kita Ya tentu Ada hal yang akan menjadi sebuah perhatian Di dalam kehidupan kita Kenapa? Karena tadi dikatakan bahagia Atau tidaknya Ada di tangan kita Saudara Kalau ketika kita memilih pasangan Ya khususnya di dalam Kita berbicara secara rohani kita Ya kita Kalau misalkan kita melihat bahwa Pasangan ini akan membawa dampak Yang tidak baik Ya terutama di dalam ibadah kita Mungkin kita bisa mempertimbangkan Hal itu semua Kenapa? Karena dikatakan bahwa Pasangan itu sangat penting Saudara Karena istri yang cakep adalah makota suaminya Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya Ya bukan berarti Kita membicarakan satu sisi ya Ini Baik istri maupun suami Ya ketika memilih pasangan Ya tentu Kita melihat dari sisi ini semua Ya maka ketika dikatakan istri yang cakep adalah makota yang suami Artinya Pasangan yang cakep Pasangan yang bisa memuntun Ya Pasangan yang Kita Ya pasangan laki Ataupun juga pasangan yang perempuannya Itu sangat penting Yang menjadi penamping hidup Di dalam kehidupan kita Kenapa? Karena di dalam pasangan Kita akan menjalin sebuah hubungan Terkhususnya nanti Ya di dalam pernikahan Sangat penting Kenapa? Karena akan memberikan saling mengingat Antara satu dengan yang lainnya Meskipun tadi kita dibahas Di bawah bersama-sama Ya di dalam PAMS Bahwa pria adalah pemimpin Di dalam sebuah rumah tangga Dan wanita adalah Harus menurut ya Saya kata Harus mendengar Apa yang disampaikan oleh Kepala rumah tangga Dan juga menjadi sebuah pendamping yang baik Tetapi Bukan berarti Ya Sebagai seorang istri Harus manut terus Ya kepada suami Kenapa? Karena ketika suami mulai Mulai Menjauh dari Tuhan Ya mulai mengambil satu Hal tindakan yang akan Membuat rugi Sebagai pasangan Memberikan sebuah apa? Peringatan Mengingatkan pasangan kita Dan sehingga apa? Menjadi sebuah pertimbangan Jangan sampai Tujuannya apa? Pasangan atau suami kita Mengambil satu langkah yang salah Jadi menjadi satu hal yang boleh Kita bersama-sama menjadi sebuah perenungan Kenapa? Karena ketika kita memilih pasangan yang Tidak baik Yang tidak menjadi satu Pendamping hidup kita Untuk saling menasehati Saling mengingatkan Ini menjadi satu hal yang Terkadang bisa membuat kita Ya bahkan kedua-duanya bisa Salah arah Akan jatuh Ya ke dalam Dosa Sudah lah Nah Makanya ada sering Ketika kita memiliki kekurangan Ada pasangan kita yang melengkapi Begitu juga sama Mungkin ketika pasangan yang kita ada kekurangan Ada yang melengkapi Siapa? Pasangan yang lainnya Kita yang melengkapi Jadi sangat penting Ketika bahagia atau tidak Itu di tangan kita Saudara Ketika kita mengambil Satu keputusan yang salah Terutama dalam mengambil Sebuah pasangan dalam hidupan kita Pasti akan membawa pengaruh Terkhusus dalam iman kita Nah sudah lah Dan juga Kalau kita melihat Bahwa ketika Memilih sebuah pasangan Pun juga Apalagi Terkhusus Kalau misalkan kita boleh berbicara Ketika memilih pasangan Ya contohnya Ketika menjadi pasangan Seorang wanita Nah kenapa? Karena kita harus memilih Pasangan yang ideal Dan pasangan yang tepat Karena ketika di dalam Sebuah rumah tangga Pasti Kita akan merindukan Seorang siapa? Keturunan Ya itu adalah seorang Anak Ya dalam rumah tangga Pasti kita akan Lebih lengkap Ya dalam sebuah Kutuhan dalam rumah tangga Adalah seorang anak Nah maka ketika Kita memilih pasangan Yang Tidak seiman Atau juga Tidak sejalan Atau tidak takut Kepada Tuhan Maka apa yang terjadi? Ketika nanti kelak Ya menjadi Ketika kelak Akan memiliki seorang Anak Seorang keturunan Ya Kalau Pasangan kita Tidak takut Akan Tuhan Ya Tentu Akan membawa dampak Yang apa Dari sisi rohani Kepada anak kita Akan menjauh Ya akan tidak percaya Kepada Tuhan Akan membawa Dampak Yang tidak baik Ya terkhusus Di dalam dasar iman Daripada anak-anak kita Saudara Nah maka ini menjadi Satu hal yang menjadi Perenungan bagi kita Bersama-sama Ya bahwa ketika Memilih pasangan Haruslah Memilihat pasangan Kita takut akan Tuhan Atau tidak Saudara Kenapa? Karena ketika kita Tidak takut akan Tuhan Apa yang terjadi? Kita akan pasti Memprioritaskan Pendidikan secara Jasmani Ya hal yang bersifat Duniawi Itu yang akan menjadi Prioritas di dalam Kehidupan kita Apakah itu menjadi Satu keputusan yang salah? Tidak Karena kita sebagai orang tua Pasti kita menginginkan Ya anak-anak kita itu Bertumbuh menjadi Seorang yang Baik Yang seorang yang Berguna Nanti kelak Menjadi dewasa Dan memiliki kemandirian Di dalam kehidupan mereka Tetapi di satu sisi Ya secara pendidikan Secara iman pun Juga sangat penting Kalau Mungkin kita Sebagai suami Sibuk bekerja Dan istri Ya di rumah Mereka mendidik Anak-anak Dengan baik Ya menggarahkan Mendorong mereka Untuk beribadah Rajin datang ke sekolah Minggu Ya menupuk iman mereka Sejak dini Tentu ketika mereka Bertumbuh semakin dewasa Mereka akan menjadi Anak-anak yang bukan Hanya Berguna Atau baik secara jasmani Atau secara dunia Tetapi secara rahani Mereka pun juga Sangat baik Maka Inilah yang menjadi Sebuah pertimbangan Kenapa Kita harus memilih Pasangan hidup Kita Harus benar-benar Yang takut akan Tuhan Nah Sudah Kita akan lihat Hal yang Ayat yang Kita akan melihat Ayat di dalam Dua koritus Dua koritus pasal yang Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-14 Dua koritus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-14 Dua koritus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-14 Saya akan bacakan Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus pada masa itu Terutama di dalam hal ketika mereka memiliki pasangan di dalam kehidupan mereka Maka dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan Jadi Paulus memberikan sebuah nasihat supaya jangan sampai kita menjadi sebuah pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya Artinya bahwa kita harus memiliki sebuah hal Ketika kita memilih pasangan, kita harus memilih pasangan yang tentunya adalah yang seiman Tentu adalah pasangan yang seiman Maka ini menjadi satu pilihan yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita Kenapa? Terkadang gereja selalu mendorong para pemuda-pemudi untuk mencari pasangan yang seiman Seiman arti karta adalah yang sesuai dengan pengajaran, sesuai dengan firman Tuhan Karena Tuhan Yesus pun juga pernah memberikan sebuah nasihat kepada umat pilihan ketika mereka akan masuk ke dalam tanah kanaan Melalui Musa, Tuhan memperingatkan Supaya apa? Menjaga iman mereka Maka apa yang harus mereka lakukan? Jangan mengambil laki-laki maupun perempuan dari bangsa kanaan Kenapa? Karena bangsa kanaan pada masa itu mereka menyembah kepada berhala Kehidupan mereka sangat buruk di hadapan Tuhan Mereka melakukan kejahatan-kejahatan Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik Yang tidak sesuai dengan kebenaran Maka ketika orang-orang pilihan umat Israel Mereka mengambil laki-laki maupun perempuan dari bangsa kanaan Apa yang menjadi kekhawatiran untuk mereka? Iman mereka Iman mereka akan bisa terpengaruh Sehingga apa? Sehingga mereka bukan lagi menyembah kepada Allah Tetapi mereka akan mengarahkan pikiran mereka Mengarahkan pandangan mereka kepada mana? Kepada tadi Penyembahan berhala Artinya ketika mereka menyembah kepada berhala Artinya iman mereka Apa? Mulai jatuh Sudah lah Ini menjadi satu hal Yang menjadi terlalu gereja memberikan Mengingatkan Kembali mengingatkan Tujuannya untuk apa? Tadi Supaya menjaga iman Supaya jangan sampai Kita tertarik Kita kebawa Dengan pasangan kita yang di luar Daripada si iman Sudara Oh banyak contohnya Mengambil pasangan dari luar Aktif Bisa ditarik Bisa dibawa Memang Itu ada hal yang nyata Dan memang itu terjadi Dan kita menjadi pasangan keluar Untuk memberitakan injil Benar Tetapi Ya gereja memiliki tanggung jawab Untuk apa? Memelihara Iman Daripada Jemaatnya Kalau kita memberikan Hal seperti itu Mendorong hal seperti itu Kita kembali melihat Kadangkala Kita melihat dari sisi negatif Banyak juga Yang tertarik Ketarik Ya keluar Banyak juga Yang berpindah Keluar dari gereja Meninggalkan Kebenaran Demi siapa? Demi pasangan Ada salah satu Kesaksian yang boleh saya bagikan Saya memiliki satu kenalan Ya salah seorang saudara Jemaat Ya di Tanggerang Ya di salah satu cabang saya Asal pada saat itu Dia adalah seorang saudara Yang sangat aktif Seorang guru agama Seorang pengkotbah Pemula Dan pelayanan Juga sangat baik Ya beribadah Sangat baik Suatu saat Dia dikenali oleh Seorang temannya Yang pasangan Dia menggunakan Seorang saudari Ya kepada teman saya tersebut Dan Dia berkata bahwa Wah ini kesempatan Untuk apa? Memberitakan Injil Membawa dia Kenapa? Karena di satu sisi Dia memang tertarik Ya kepada Si saudari tersebut Dan kebalik Ya saudari tersebut pun Juga tertarik kepada dirinya Dan tujuan dia Tadi Ingin membawanya Maka dia Menyatakan Isi hatinya Kepada pasangan Kepada seorang saudari tersebut Dan diterima Dan akhirnya Menjadi satu hubungan Dan dia ada rencana Untuk membawa Ya saudari tersebut Ke gereja Mengenalkan Tuhan Mengenalkan ajaran-ajarannya Dan Si saudari ini Bukan seorang Kristen Tetapi Dari agama yang lain Dan Singkat cerita Ya Terdengar kabar Ternyata Dia Teman saya Saudari ini Eh saudara ini Malah dia yang Terketarik Keluar Dan akhirnya Pindah agama Dan Apa dengan Sama dengan Saudari tersebut Dan dia menjalin Masa pacaran itu Ya Dan ternyata Saya dengar-dengar kembali Ya pada saat itu ya Ya ternyata Ternyata memang mereka Ya tujuannya untuk menikah Tetapi Tidak jadi Ya Jadi satu keputusan yang salah Saudara Mungkin dianggap pada saat itu Dia bisa membawa pasangan itu Untuk datang ke gereja Ditarik Mengenal kebenaran Tetapi malah dia yang Tertarik Dan akhirnya Dia tidak menikahinya Ya tidak jadi Menikahinya Dan Di satu sisi Dia pun juga sudah berpindah Agama Dan ini sangat Hal yang Sangat disayangkan sekali Dia mengambil satu keputusan yang salah Tanpa mempertimbangkan dengan sangat baik Ya Apa yang menjadi konsekuensi yang harus dia terima Nah Artinya menjadi satu hal Ya bahwa Ketika kita Mencoba sesuatu hal yang Mungkin kita anggap kita mampu Ya Belum tentu Kita mampu untuk melakukan itu semua Makanya menjadi satu hal Ya selalu gereja mendorong Ya untuk apa Cari pasangan di dalam Saudara Nah Ini menjadi satu hal yang perlu Kita bersama-sama kembali Merenungkan di dalam kehidupan kita Ya bahwa Memilih pasangan hidup Sangat penting Ya sangat Perlu kita pertimbangkan dengan sangat baik Sehingga kita memilih Ya Hal yang tepat Terkhusus di dalam memilih pasangan hidup kita Ya Kita ingin memilih satu pasangan Yang harmonis dalam sebuah rumah tangga Dengan dilandasi Dasar iman yang benar Dan memiliki sebuah keturunan ilahi Yang tentu mengenal kebenaran Yang tentu Mereka paham akan Sebuah pengajaran Dan kelak Ya akan menjadi sebuah rumah tangga Yang sangat baik Dan tentu ini ada Di dalam siapa? Di dalam sebuah keluarga Yang seiman Yang tentu di dalam Kebenaran Nah maka ini menjadi satu hal Yang perlu kita kembali bersama-sama Merenungkan Ya bahwa kita harus memilih Pasangan yang Seiman Pasangan yang tepat Untuk kita sebagai orang-orang yang Percaya Lalu hal yang berikutnya Atau hal yang Empat Yaitu Kita juga harus memilih Atau mengambil sebuah keputusan yang tepat Di dalam memilih teman Ya Di dalam memilih teman Saudara Kenapa? Karena kita harus hati-hati Di dalam memilih teman Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18 Amsal pasal yang ke-18 Ayat yang ke-24 Amsal pasal yang ke-18 Ayat yang ke-24 Di sini dicatatkan Ada teman yang mendatangkan Kecelakaan Tetapi ada juga Sahabat Yang lebih karib Daripada Seorang Saudara Saudara Ini menjadi satu hal yang perlu kita Kembali bersama-sama Merenungkan Bahwa ketika kita mengambil Keputusan yang tepat Kita Di dalam hal memilih teman Karena Di dalam kehidupan Lingkungan kita Dikatakan Ada teman yang Mendatangkan celaka Ada juga Sahabat yang Lebih karib Daripada seorang Saudara Artinya Di sini kita kembali Bersama-sama Diingatkan Terkhusus kita Di dalam hati-hati Di dalam memilih Pertemanan Mungkin Kadang-kadang Lebih menyerdikan Sebuah nasihat Kepada siapa Kadang-kadang kita Menyerdikan oleh orang Yang lebih muda Anak-anak Memudah-mudi Kadang ini menjadi Sebuah nasihat Yang perlu Menjadi sebuah Diingatkan Untuk kita Bersama-sama Kemarin Ketika pulang Beribadah Saya Dengan beberapa Saudara siman Pergi ke Satu Tempat Dan di situ Tanpa Sebuah perencanaan Ya Dan akhirnya Ada seorang Jemaat Yang sudah lama Juga Yang tidak beribadah Dan di situ kita Ngobrol-ngobrol Dan jemaat ini adalah Seorang saudara Dan di situ Ketika Ngobrol-ngobrol Ya kurang lebih Cukup lama Dan ketika kita Mau pulang Dan akhirnya Saudara siman Yang bareng-bareng Dengan saya Mereka pulang terlebih dahulu Dan ketika saya Mau menghidupi motor Ya seorang saudara tersebut Malah datang Menghampiri Dan dia Mulai Mau terbuka Mulai Mau bercerita Mengenai Satu Pergumulan Yang menjadi Permasalahan Dalam dirinya Yaitu apa Tadi Misalah pergaulan Dia ada dalam hatinya Ingin Kembali Ingin Mengambil satu langkah Berbalik kepada Kebenaran Kembali kepada Sebuah tujuan hidup Yang benar Yaitu adalah Tuhan Tetapi di satu sisi Masih banyak Orang-orang Yang terus mencarinya Yang terus menggodanya Untuk apa Kembali kepada Kehidupan Tadi Masa mudanya Yaitu bersenang-senang Ya pergi ke sana sini Menikmati Kenikmatan dunia Dan Disitu dia bercerita Apa yang harus menjadi Sebuah langkah Yang harus dia kerjakan Dia bercerita Setiap malam Dia selalu teringat Selalu kepikiran Usianya Sudah sekian Waktunya Untuk Mengambil sebuah langkah Membenar Untuk Memperbaiki Kehidupannya ke depan Dia Menunggah Cuman sampai setakat itu Dia bercerita bahwa Dia belum mendapatkan Satu Hal Yang bisa membuat dia Lepas Ya dari Pergaulan Tersebut Dari teman-temannya tersebut Dan disitu Ngobrol 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 terus Dan Dia memiliki Satu kerinduan Untuk apa Tadi Bisa lepas Dari kehidupan Bersama-sama Dengan teman-temannya Untuk menikmati Kesenangan di dalam dunia Dia bercerita Dia pergi ke Dugem Ya pergi ke Ya tadi Diskotik Dan juga Pergi ke tempat-tempat Hal yang Tidak baik Ya meskipun Dia tidak melakukannya Tetapi Dia tetap Pergi ke situ Kenapa? Karena dia ingin Have fun Bersama-sama Dengan teman-temannya Dan segala macam Dan disitu Dia ingin sekali Melepas itu semua Tetapi karena Godaan demi Godaan Ya dia tidak Tidak bisa membuat Dirinya Lepas Artinya saudara Dia Ingin sebenarnya Lepas Tetapi karena Tingkungan Karena teman-temannya Yang notabene Ya orang-orang Disa dikatakan Orang-orang yang Tidak baik Karena mereka memiliki Uang Mereka bisa melakukan Apapun Mereka bisa membeli Apapun Itu yang menjadi Sebuah circle Di dalam pertemanan Orang tersebut Nah maka ini Jadi satu hal Bahwa perlindungan Bahwa ketika kita Di circle Atau di lingkungan Pertemanan yang Kurang baik Terkhususnya Membawa dampak Pengaruh Kepada keimanan kita Ini akan lambat Laun akan membawa Pengaruh kepada kita Maka ketika Saat ini Ketika kita sudah Menasa nyaman Ini akan membuat Kita sulit Untuk melepaskan Diri kita Saudara Dan ini Terjadi Di dalam kalangan Orang-orang muda Saudara Nah maka disini Sangat penting Ketika kita memilih Keputusan yang tepat Salah satu adalah Kita harus memilih Pertemanan yang tepat Jangan kita memilih Ya pertemanan yang Salah Meskipun itu adalah Sahabat kita Teman dekat kita Tetapi kalau misalkan Dia mendatangkan Hal yang tidak baik Atau berpengaruh Buruh kepada Iman kita Mungkin Yang lebih tepat adalah Apa? Ya kita boleh Menjauh Dari Orang tersebut Nah saudara Ya bukan berarti Kita mengajarkan Wah agama lain Agama yang segala macam Buruk Maksudnya tidak boleh berteman Dengan mereka Tidak saudara Tapi kita perlu melihat Ya Apakah Ia membawa dampak yang baik Atau Buruk Terhadap Iman kita Itu yang perlu kita Perjelas dan perlu kita Garis bawahi Bukan kita melarang Ya bukan Fiman Tuhan melarang Kita bergaul Berteman dengan siapapun Tidak Tetapi kita melihat Apakah ini akan membuat Dampak buruk Atau tidak Untuk kehidupan Kerohanian kita Nah Dan Dilah dalam 1 Korintus Pasal yang ke-15 Kita lihat dalam 1 Korintus Pasal yang ke-15 1 Korintus Pasal yang ke-15 Ayat yang ke-33 1 Korintus Pasal 15 Ayat yang ke-33 Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan Yang baik Saudara Ini menjadi sebuah nasihat Yang boleh kita menjadi Sebuah perenungan Kita bersama-sama Bahwa Pergaulan yang buruk Akan merusak Kebiasaan yang baik Maka ini adalah Menjadi satu hal Yang perlu kita bersama-sama Renungkan Kita telah hidup Kita telah memutuskan Untuk percaya Untuk beriman Di dalam Yesus Kristus Maka kita harus bisa Dengan bijaksana Memilih pertemanan Memilih pergaulan Di dalam kehidupan kita Jangan sampai Karena pengaruh Pertemanan Pengaruh lingkungan Atau pergaulan Itu akan merusak Kehidupan kita Yang telah Baik ini Yang telah kita terima Sehingga bisa berubah Menjadi hal yang Tidak baik Atau akan membawa kita Kepada Dosa Nah inilah hal yang Keempat Atau hal yang Keempat Dalam kita memilih Keputusan yang tepat Di dalam kehidupan kita Itu mengenai Memilih pertemanan Nah Saudara Itu adalah hal Yang boleh kita Renungkan Ada empat hal Yang menjadi sebuah Perenungan bagi kita Bersama-sama pada hari ini Bahwa di malam hari ini Kita dikembali Bersama-sama diingatkan Memilih Keputusan yang tepat Di dalam kehidupan kita Ada pilihan-pilihan Yang akan membawa Pengaruh besar Di dalam kehidupan kita Tadi yang pertama adalah Kita memilih Tuhan Yesus Ketika kita memilih Tuhan Yesus Kita harus tahu Bahwa apa yang diajarkan Ketika kita memilih Tuhan Yesus adalah Apa yang menjadi sebuah Prioritas Satu tujuan kita Karena kita tahu Bahwa ketika kita memilih Yesus Akan membawa kita Pada keselamatan Dan yang kedua adalah Kita harus memilih Karir Ketika kita memilih karir Kita pun juga harus memilih Karir yang tepat Yaitu Jangan sampai Keputusan di dalam Karir kita Atau dalam usaha kita Atau bisnis kita Mengganggu iman kita Ya Membawa kita kepada Ketidaktaatan Di dalam kebenaran Dan juga yang ketiga Adalah kita memilih Pasangan hidup Nah di dalam kehidupan kita Pun juga sangat penting Ketika kita memilih Pasangan hidup Kita harus memilih Pasangan yang sesuai Dengan apa yang menjadi Kehendak Tuhan Yang perlu kita kerjakan Yaitu pasangan yang seiman Sehingga pasangan Kita Ketika kita pasangan yang seiman Tentu akan membawa kita Kepada apa Pada Satu jalan Yang terus Akan kita lalui Untuk bersama-sama Masuk ke dalam kerajaan Anak kita saling menansiati Dan kita akan memiliki Ketika memiliki Seorang keturunan Tentu Anak-anak kita Pasti juga akan Diarahkan Atau akan dibawa Kepada kebenaran Dan yang keempat Adalah ketika kita memilih Pertemanan Ya maka ketika kita memilih Pertemanan Ya kita juga harus memilih Pertemanan yang tepat Jangan sampai Pertemanan kita Itu merusak Atau Menggerogoti Iman kita Sehingga dengan kita memilih Pertemanan yang salah Akan membawa Satu kehidupan Secara keimanan kita Menjadi Tidak baik Nah itulah Kempat hal yang boleh kita Sama-sama renungkan Pada hari ini Yang perlu kita bersama-sama renungkan Sehingga kita menjadi Satu ingatan bagi kita Sehingga kita boleh Bertumbuh di dalam iman kita Kepada Yesus Kristus Demikian yang bisa kita renungkan Pada hari ini Semua kemuliaan Hai bagi nama Tuhan Amin